Bikin pengunci pintu dari kayu Lanjut pas malamnya Pak Su itu COD-an Buat beli kulkas Dan kemudian kita langsung bersihin deh Assalamualaikum semuanya Salam sedulur Jumpa lagi bareng aku Bici Sinta Hai bun apa kabar Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan segala urusannya Oke jadi videonya itu dimulai Dengan Pak Su lagi notok-notokin Ini pintu yang ada di atas meja dapur aku bun Soalnya kemarin itu Pak Tukang kan bikin Ini kayak jendela gitu ya bun Tapi dia itu lupa bikin buat penutupnya Nah karena ini Pak Su bawa Dua potong kayu Jadi yaudah ini ditotokin dulu di pintunya Seperti biasa karena kita itu gak ada palu Jadi yaudah deh pake Anak lumpang atau yang biasanya aku pake buat ngulat Tenang aja Alhamdulillah ini batunya gak pecah sama sekali ya bun Gak kayak yang waktu itu Nah selesai pasnya yang di pintu atas tadi Ini kita lanjut di pintu kamar Soalnya kalau gak dikunci kayak gini tuh Anak aku itu suka keluar masuk gitu bun Oke sekarang videonya aku lanjut lagi Di malam hari sekitar jam setengah 10 malam Ini Pak Su baru pulang Nah ini anaknya malah ikutan duluan Nyambut papanya pulang Sambil pegang tripod aku bun Masya Allah Oke jadi ceritanya Pak Su tadi itu Baru pulang dari COD-an Beli kulkas second Nah karena kata Pak Su Kulkasnya itu gak bisa dibawa pake motor Jadi yaudah dia itu tadi nyewa mobil Cargo gitu dari aplikasi Dan ternyata yang nganterin kulkasnya itu Dua orang Jadi aku buat kopinya itu dua Dan aku kasih roti juga Cuma bapaknya katanya gak mau masuk Jadi udah langsung aja Kopi yang aku buatin tadi aku bungkus deh Nah ini Pak Su lagi pasangin dulu Karet yang ada di bawah Soalnya tadi tuh lepas Oke pertama-tama ini aku mau bersihkan dulu Di area belakang kulkasnya Atau di bawah kulkasnya gitu Ini aku bersihkannya itu menggunakan Sikat gigi bekas ya bun Sebenernya kita tuh udah ngantuk dan capek banget Cuma gak apa-apa deh dikejarin malam ini Soalnya kalau aku ngerjainnya itu Pas besok siang atau besok pagi Ya pasti gak bakalan bisa bun Ini tadi aja pas mau bersihin kulkasnya Nungguin anak aku tidur dulu bun Baru bisa dikerjain Jadi yaudah deh Kita harus paksain Malam ini udah kelar semua Oke karena aku udah selesai Bersihin di area bawahnya Jadi yaudah ini aku minta tolong Pak Su Untuk bantuin geser ini kulkasnya Karena aku gak bisa bun Ini terlalu berat Nah disini aku sama Pak Su itu bagi tugas Aku mau bersihin di bagian luar kulkasnya Sementara Pak Su mau istirahat dulu Nanti kalau aku sudah selesai bersihin bagian luar kulkasnya Baru deh nanti Pak Su gantian buat bersihin bagian dalam kulkasnya Nah setelah selesai aku bersihin di bagian depan kulkasnya Disini tuh aku mau makan dulu Soalnya aku tuh belum makan dari tadi bun Sementara Pak Su ini lagi bersihin kulkas yang di bagian dalamnya Karena aku hari ini tuh gak masak Jadi kebetulan banget ini ada tukang somai lewat di depan rumah Jadi yaudah aku beli Kalau di daerah kita tuh memang begini ya bun Jam setengah 12 kayak gini aja masih ada orang jualan Oke lanjut setelah kelar makan Disini aku mau bersihin Kerangka-kerangka yang ada di dalam kulkasnya bun Sebenernya kulkas ini tuh pas beli tadi udah bersih Cuman mungkin dibersihinnya itu udah lama sama pemiliknya Jadi di dalam kerangka kulkasnya itu masih ada kayak daun-daun gitu Dan ada sedikit debu Jadi yaudah deh kita bersihin aja Biar lebih kinclong Oke karena kegiatan aku kali ini udah selesai Jadi makasih banyak buat yang sudah nonton vlognya sampai habis Karena durasinya gak cukup Jadi videonya lanjut di part 2 ya bun Sampai jumpa di video yang berikutnya Bye